Intro 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 Yodex, semakin lagi bersama gue Teodriuk Kembali di Black Chinese Man Gaming Ternyata gue udah muter-muter Dan ternyata sub-storysnya gak keluar Gue harus dilakuin nih Ruka yang diculik sama Majima nih Aduh Jadi gue cuman bisa nyelesain Sub-storys dari si Yui Cewel Yui Yui Hatano namanya guys Sekarang bisa cek lah siapa dia Yui Hatano gue udah kelar Cuman si Rina yang di Shine belum kelar Dia nih Dia masih belum kelar Duit gue udah 432 ribu Gila Tau gak caranya gimana Caranya adalah set Pake yang ini guys Asli Pake ini hidup lu Menang nyaman penderam The more you walk in this strange socks The more your money will multiply Gue langsung segitu guys Gak pake kerja gak pake apa Dan ini gue akan pake apa ya Umbrella Under my umbrella Elah Asik Pake ini dulu deh Dagger ya Gak tau gimana Abilities Sudah Tuh Mungkin kalian lihat perbedaannya Ini udah 19 Ini udah 17 Tinggal ini sih Tinggal patch Patch itu masih ada beberapa Yang belum gue disini Ini 11 Terus ini 2 3 4 Eh 5 6 Ini juga nih kayak 7 8 8 Lagi nih tinggal patch ya Yang lain gue udah fullin 10 nya Setelah 50 guys Setelah 50 nih ya Ini misalnya ini tuh Udah 50 It means Bentar gue mesti cari lagi tuh EXP nya ya Ini masih ada 10 nih gue baru lihat nih Oh masih ada juga disini Oh gue ngeliat guys Ini 3 3 Mungkin gue selain ini Nah ini udah gocap Tadi gue liat nih ini doang udah gocap guys 50 maksudnya Oh ini masih ada nih 10 Oke gue kayak kelarin brawler dulu nih Eh brawler bukan bukan Soul Soul nih Tinggal 5 lagi nih 1 2 Tinggal kan Ini udah gocap kan nih Jadi 1 nih Rushing Wall Fatting Spirit Red Drunkards Dult Scents Sama Essence Of Fast Twisting ya Oke ada 5 lagi ya Berarti ini gue Gue ngeliat jujur Gue ngeliat gue gak tau ya guys Ya benci banget sama Mbak Jimen Karena dia gak Gue bikin gue gak bisa grinding Dan akhirnya gue mesti ngelakukan Video lagi gitu ya Ini di hari yang sama Makanya gue sampe pake kutang nih Gue pelayain sampe Ya Gitu lah ya Sampai bikin video lagi Dan beberapa restoran Kayak ini 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 Terus Yang bisa itu Ini Mana lagi ya Yang udah ya Ini udah juga Nah itu Kalian mesti Ambil purse nya Di si Bob Bob ada di bawah Kalian tau gak Bisa cek di video video buing sebelumnya Oke Jadi kalian makan tuh Nggak ngerasa kenyang gitu Jadi walaupun kalian darahnya udah banyak gitu Itu tandanya kalian kenyang Tapi kita bisa makan gitu guys ya Udah pake deh jak ribut dulu lagi nih Kesel banget gue Gak bisa ini Gak bisa apa Gak bisa grinding disini Gitu deh Jadi ya udah Aduh Boleh-boleh Jadi gitu guys ya Oke udah Tendang Ih Nge-mati Eh 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 Ada yang pake pisau Gue liat-liat Eh Eh lu pake pisau Udah ya Enak lagi lu Udah lah Ada res gitu bisa lah ya Dikit doang Eh Gue berani karena tuh Udah banyak lah udah lumayan Masa segini gak cukup sih Tuh ada berapa tuh 15 Tambah 2 17 Ya gue yakin-yakin aja Udah lah let's go Let's go Itu ya Kalo kalian denger ini ada suara-suara ini Apa Setiap kalian jalan tuh Duit 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 Gitu ya guys ya Nah save dulu Sebelum melawan Majima Kita save dulu Gatau ya guys Maaf nih gue Selalu ya nge-save tuh Pasti pake cuman hatu doang gitu Gatau kenapa Eh gue udah tau sih Pada bilang takut hilang Takut hilang ya segala macem ya Udah mau gimana ya Jadi ceritanya nih sebelumnya Gue baru cerita sekarang nih Jadi cerita sebelumnya Kalian bisa nonton sendiri ya Gue udah ke Purgatory Terus ternyata Si Date Digebukin sama Orangnya Mas Eh Mas Munedate Digebukin sama Goro Majima Dan Akhirnya diculik lah Haruka Sama si Goro Majima ini Gitu ya Jadi kita mau kesini buat Ngelapin Haruka ya pastinya Karena gue udah keliling-keliling Substoriesnya tuh gak ke trigger gitu guys Dia Jadi ya percuma Jadi mending Gue lanjutin gitu ya guys ya Soh Lanjutnya ya Kita langgur Majima Mana tuh Oke Ini dia Goro Majima Maaf ya guys Gue pake Pake Ampe pake kutang gitu ya Ba banget nih guys Waduh udah nyala tuh Den tangan gue Set Apa nih Ya ampun maju gitu aja Ampe dibuat ini Lanjutin aja kali Hmm 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 Goro Majima lagi Gue gak tau gue selamat apa enggak sih Karena mereka pada pake ini Mereka pada pake bat ya Coba gue pake senjata sih semua ya Ngapain ya Ocak quest Eh Hehehe Itu lah Awal lagi pada berani ketawa, gila Hahaha Hmm Ya gak ketawa digebukin ya Yamero Yamero Ya gak ketawa digebukin guys Ada disitu guys Hati digebukin gara-gara gak ketawa doang guys Nono dong dong sendirian Mad Dog of Shimano dia pakai pisoknya ya daggernya Gue lupa namanya apa ya guys Nanti doang dong Enggak semua Semoga semuanya lawan Sudah tau Tau kan Sendirian dong Udah kita Ini gue deh yang bobo Mati ke lu Aduh mati lagi Belum kuat ternyata gue Aduh aduh sakit Sakit Hehehe Nah Oh gak bisa Sisi dikit dong Nah Bok Woh Tunggu deh Yang giliran ya Hmm Ada yang ngendut Yang ngendut mana tadi Nah Woh Yang ngendut dulu guys Gaket next Mana lagi Tinggal 2 Oke Kelar Tinggal dia Oke Tinggal dia nih Hmm Hmm Udah Darnya banyak juga nih Mad Dog of Shimano dia pakai Oke Ingat ya Kalau dia pakai Daggernya berarti dia Mad Dog of Shimano guys Begitu aja Oke Apa nih Hmm Cuman gitu dong Kita pakai dagger Kita pakai dagger juga Ah Gak bisa Oke Oke Gue pakai senjata Gue enggak Weh Mad Dog of Shimano Gue Gak mau pakai Dragon of Dojima Karena Gue rasa masih belum kuat guys Jadi gue Selama ini Gak pakai Dragon of Dojima guys Sekarang emang belum kuat Oh Dia pakai slugger sekarang Oke Dia ganti-ganti juga guys Hmm 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 Kita untung bisa counter ya Salah satu skillnya Kazuma Kiryu Kalau digemukin Dia hit Tuh Dan Kita bisa lawan Hmm Hmm Oh Oke Darah gue Tough shot man Oke Oke segitiganya langsung Oh ini perks gue Skill gue yang gue Koyet Hmm Makan tuh pala coy Makan Makan Bangun loh Bangun 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 gak loh Hah Bangun Segitiganya dong Apaan lu Boromajian Apaan Apaan Hmm 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 5 635 667 Wah Yang itu Yang itu Yang soul Udah langsung Abis Tuh Kan cuma butuh 50 Gila Mantap Apa lagi Lu mau apalagi Guru Majima Guru Majima Lindungin kita Oh no Why Oh Dia mau lawan Guru Majima Gokil Tidun Cuman dia yang Boleh bunuh Majima Gila Udah gila Udah gila Udah gila Udah gila Majima Otaknya Sangklap Guys Oh Ini Haruka kita Guys Duh gara-gara Lu Gue gak bisa lanjut Sub-stories gue Gue kesetau Lu Gara-gara ini Anak nih Sumber EXP Gue gak ada Jadi Sub-stories Guys Ingat Sub-stories Bikin EXP Kalian Gila banget Lumayan Belasan Lumayan Satu-satu Ngirit Cicil Cicil Banyak Serius Oh dia dikurung Di rohan gelap Siapa tuh Siapa tuh Ada yang ngebebasin dia Pendant 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 yang dikasih Masih Yumi Tuh Yumi kan Siapa guys Yang ngelembetin dia Oh my god Makin berbelit ya guys Ceritanya Where's mom Dimana momnya Nih Yumi Yumi Tapi lucunya Yumi Inget Haruka gitu Tapi gak inget sama Kirio Gak inget sama Nishikiyama Aneh banget guys Why Itu pertanyaannya Kenapa ya Itu pertanyaannya kenapa ya Masuruh nih Good luck charm ya Masih percaya gitu Tentanya aja Gak mungkin Ketacan orang beda-beda ya Oh Karena 10 miliarnya itu Jadi kalung Eh pendant Maksudnya Oh Ada kuncinya Siapa yang pegang kuncinya Aduh Jadi mister ini Mister kiri Wah Tebakan gue Sintaro Tebakan gue Masih tebakan gue nih Sintaro Kazama Oh ini Dicari 10 miliarnya Ini guys Pendan Dijediin pendan Wah baru Aku jawab Gue kira Dijadiin ini Oke Chapter 6 dong The price of life Paling susah Simano Simano Asli Simano Lebih susah dari Goro Majima Gue gak bohong Goro Majima Masih bisa lawan gitu Lo apa Tepet terus kotak Masih bisa lawan Simano Dari Bersetak Taktaktaktak 10 menit Asli Gue gak bohong Oke Kita masuk Chapter 6 ya Peace dong Kebuka Substories Oh Nishikiyama Oh ini dia nih Ini kan di episode lalu ya Di injek ya palanya Injek palanya Oh Kashiwagi Tempatnya ini Kazama Kanon Wah Gokil Terp orang diambil Terp orang diambil Kocok Daerah orang Maksudnya Kuo Kill guys Gokil Jangan Gak punya Hormat gitu Gak orang-orangnya Jujurnya Dari Yang ke Nishikyama juga gitu 30 juta ya Kan udah bilang juga BNI minus possible maksudnya Apapun caranya Wah gila Nishikyama udah buta Ini tatai guys ya Dia mau naik Wah gila sih nih Nah Nishikyama mamam lo Nishikyama Selur banget gue sama Nishikyama sekarang Gila eh Jadi hantak gue unis guys Eh Tau kan Kashiwagi digebukin dah Ini cara lo Bayar gue ya Bayar-baikan gue ya Mamam lo Gila Gila Madu Mamam nih Nishikyama Nishikyama Cari masalah Amai Yakuza Gokil Sebat doi Asik ya kan Bener banget ini Nishikyama ya Tau kan Untung belum sampe Sintaru Kazama tuh Cuman gak ada lagi ya Gue maafin lo kali ini Cuman gak ada lagi nih Wah kashiwagi baik juga Gak nih Tau kan Oh dia dibandingin mula sama Kiryu Dia kesel nih kayaknya Gak bakal terjadi Kalo Kiryu kepalanya gitu Tau kan Sedih ya Dibandingin mula sama Kiryu Gila beda coy Beda orang ya Lo gak bisa bandingin orang sih menurut gue Pernam ya Father and child Oke Mungkin gue stop Karena udah 18 menit nih Habis cerita dah Yang penting gue bisa grinding deh pokoknya Gak keluar guys soalnya Gak keluar Ini nye Sub-stories gue Aduh Nggak ditidur Terus gue masih ngapain Iya Salah pencet Maaf Siap gue jalan Duit Duit Apa yang lupa kalahin Oke Oke Kayak udah nih Lagunya udah gak seseru tadi Oke Kita keluar Gue berhenti berhenti sini ya Biar aman gitu Biar gue bisa explore kotanya Karena lagunya beda Kalo kalian dengerin ya Lagu sebelumnya Di part lalu Oke Oke Apa sih nih Eh kenapa nih Oh oke Oke Oh kita mesti nolahin si purgatory ya Si bossnya nih Gue lupa namanya siapa Oke Itu guru majima tuh Tuh kalian liat kan Tapi gue gak mau lakuin itu sekarang Karena gue mau save Karena gue mudahin disini Bentar aja gue mainnya Seini aja Jadi Asal gue bisa Explore gitu Sub-stories gitu ya Walaupun masih 20 menit Gampang apa guys Oke Kita kelar juga ya Kira ya tadi udah ngelawan Majima ya Eh udah di balikin aja Udah ngelawan Majima Guru Majima di Battling Cage Eh cages gitu ya Apa Tempat Baseball gitu kan Mereka punya ya Kalo di tangan gak punya ya Mungkin punya Mungkin di Itu mana Bung Karno gitu ya Terus Kalo kemarin yang kalian gak ngerti Jadi gini Si Yumi sama Mizuki tuh dicari Sama Tojo Clan Gara-gara ya Itu Nyolong 10 miliar Yen Gitu ya Atau kemana Dan dijadiin Kita baru tau jawaban hari ini Dijadiin pendan Gitu ya Gue kira dijadiin Ares gitu Ares Nah makanya si Five Omi Five Omi Omi Omien Omielian Terus juga nyari Gara-gara Ya Si Siapa Si Mano juga Kerja sama mereka Kalo kalian Kalo kalian Ikutin ceritanya Jadi Di Yakuza Zero tuh Si Si Mano tuh Ada main sama mereka Dan katanya disuruhin Shikyamo Padahal bukan Gue yakin Antara Terra ada Sip Mano Kayak buat nyulik Anaknya Jadi karena kan Kadaannya Yumi sama Mizuki hilang Gak jelas kemana kan makanya yang dicari ya anaknya satu-satunya leads gitu ya satu-satunya cara buat ke 10 juta iyan itu ya itu kemasan pertama ya 10 juta aja lagi 10 miliarian salah maaf 10 miliarian itu ya makanya leadsnya ke anaknya gitu ya itu yang masalah pertama masalah kedua adalah aduh gue mau ngomong apa ya gue lupa masalah kedua oh masalah kedua tuh siapa pembunuh sebenarnya dari mas Arhusera itu masih belum jelas siapa tebakan gue masih Nishikyama karena terakhir rambutnya panjang eh itu yang nembak si itu salah-salah itu yang nembak si Nitaro Kazama itu si Nishikyama nah ini masih masih diselidikin juga siapa yang bunuh mas Arhusera dan mengakibatkan siapa nih yang jadi for chairman ya kan kan dia third chairman chairman ketiga jadi lagi nyari chairman keempat makanya banyak masalah di tujuh kalian itu sendiri gitu ya bener-bener masalahnya makin seru masalahnya makin berbelit-belit dan ya semakin gue jalanin story-nya jalanin ceritanya semakin kalian juga tau dan gue juga tau ceritanya apa sih sebenernya masalah utamanya itu benang-benang merahnya itu apa sih sebenernya ya so sampai ketemu lagi di ikut-ikut video kami yang berikut bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax